Ini jam 2 siang di Pantai Yov di Dakar. Waktunya bagi kapten kapal nelayan ada mafal dan kru-nya untuk kembali ke darat setelah 10 jam melaut. Hasil tangkapan mereka kali ini mengecewakan karena kebanyakan hanyalah ikan kecil. Dan hal ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Ada yang berada di sekitar 5 km, 2 jam. Perikanan menempati tempat penting dalam perekonomian Senegal dan menyumbang 3,2 persen dari PDB negara ini. Lebih dari 600 ribu orang atau sekitar 17 persen penduduknya berkecimpung di bidang penangkapan ikan, pengolahan dan perdagangan ikan secara grosir. Dan makanan laut adalah bagian penting dari hidangan di Senegal. Tapi sebagian besar ikan yang ditangkap di perairan Senegal kini diambil kapal pukat industri. Hasil tangkapan dibuat menjadi tepung ikan yang digunakan untuk memberi makanan ternak industri. Akibatnya hanya sedikit ikan yang menjadi bahan pangan warga Senegal. Dan secara umum, kelangkaan ikan mencapai tingkat bahaya. Menurunnya stok ikan, terutama spesies pelagis yang hidup di perairan terbuka seperti sarden dan ikan-ikan besar pemakan lainnya mencemaskan Kepala Asosiasi Perikanan Artisan Afrika Barat, Musambik. Untuk melindungi industri perikanan, pemerintah Senegal telah membekukan izin penangkapan ikan. Tapi menegakkan larangan itu tidaklah mudah. Menurut PBB, 90 persen wilayah perikanan dunia sudah ditangkap habis dan menghadapi kehancuran. Dan Senegal menjadi contoh masalah dunia itu, yakni masalah yang solusinya tidaklah mudah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.